Selegram Fuji Utami sebagai bintang tamu yang mengisi acara perayaan kemenangan paslon 02, selegram Fuji Utami atau lebih dikenal sebagai uti justru kegirangan saat pertama kali ketemu titik Soeharto mantan istri Prabowo Subianto di acara para artis merayakan kemenangan paslon 02 tersebut? Selain itu yang seperti kita ketahui nama Fuji memang belakangan kerap jadi sorotan publik. Menjadi salah satu influencer dan juga selegram, wajar saja jika Fuji selalu jadi perbincangan terutama para fans. Namun seiring popularitasnya naik, tak sedikti para haters juga bermunculan. Tak jarang adik ipar almarhum Vanessa Angel itu mendapat kritikan dan bahkan nyinyiran. Seperti baru-baru ini, dilansir dari akun Instagram lambeh underscore was underscore was pada Kamis, 25 April 2024, Fuji mengunggah video dan foto dirinya saat berpose. Gaya Fuji dalam foto itu pun menuai kritik dan nyinyiran. Si paling selalu nongjolin sampai kaku gitu badan biar apa sih, tulis netizen. Fuji pun memberikan tanggapan atas hal ini. Emang letaknya di situ kak, nanti aku pindahin ke belakang ya, balas Fuji. Netizen pun memberikan beragam komentar atas hal ini. Yang penting dia kecil-kecil sudah bisa beli rumah yang mewah, mobil bagus, tulis akun onye underscore love. Jawaban cerdas untuk orang-orang sirik, Fuji emang keren, tulis akun Fatimah Rajmawati 31. Bodo amat, dia cantik, dia baik, hormat sama orang tua, dan Allah angkat derajat dia, tulis akun henny underscore uminai. Usai putus dengan tarik halilintar kehidupan Fuji anti-utami kini sudah jarang disorot publik. Fuji diketahui hingga saat ini masih betah menjomblo meskipun mantan pacarnya sudah punya kekasih lagi. Namun Fuji tak mau gegabah dalam memilih pasangan. Ia ternyata memiliki kriteria khusus dalam memilih calon pacarnya nanti. Dalam siaran langsung Fuji yang ditemani Tania, berbincang dengan pria bernama Jodi. Di situ, mereka membahas soal kriteria calon pasangan adik mendiang bibi Andrian Shah ini. Fuji, aku mau tanya, tapi jawab jujur. Tipe cowok kamu? Tanya Jodi, Jumat, 5 April 2024. Namun sayangnya Fuji tak langsung menjawab, hanya Tania yang menanggapi pertanyaan dari Jodi. Tania juga tak segan mengungkap kriteria calon pasangan Tante Galaskai ini. Pokoknya yang bisa bikin ketawa, kata Tania. Fuji yang awalnya diam, langsung membenarkan ucapan Tania. Tapi katanya, bukan hanya sekadar lucu yang menjadi kriteria. Salah satu yang menjadi pertimbangan Fuji adalah postur tubuh. Dimana mantan pacar Tarik Halilintar ini berharap memiliki pacar yang tingginya tidak terlalu jauh dengan dirinya. Aku tuh gak ada spesifik. Aku suka yang agak tinggi, karena aku pendek. Jadi kalau yang tinggi, nanti jomplang ya, ucap Fuji. Selain itu, yang menarik dari kriteria Fuji adalah sosok pacarnya yang mirip janji para caleg. Jujur, amanah, tepati janji. Kayak caleg-caleg gitu, kata Fuji. Selain itu selebgram Chandrika Chika ditangkap bersama 5 orang temannya di salah satu hotel di Setia Budi, Jakarta Selatan, Senin, 22 April 2024, atas kasus penyalahgunaan narkotika. Mereka kedapatan.